Hai Nah halokan kawan berjumpa kembali di channel YouTube siamang ya Nah kali ini siamang akan membahas tanaman talas ya Nah tanaman talas ini adalah tanaman talas Bogor ya kata pemiliknya walaupun tanaman talas ini tidak berada di Bogor namun Oh ternyata tanaman talas ini tetap dinamakan sebagai talas Bogor ya Nah entahlah memang begitu namanya ya telas ini nah tanaman telas ini memang seringkali ditanam di pematang sawah seperti ini ya karena ukurannya juga tidak terlalu besar dan ini bisa sangat bermanfaat tentunya karena selain menunggu perkembangan tanaman padi biasanya para petani juga menyelingi pematang sawah itu dengan menanam tanaman talas lalu kemudian ada juga yang menanamnya dengan tanaman kacang panjang dan lain sebagainya ya namun kita sekarang fokus ke tanaman tanaman talas ini saja ya Nah memang tanaman talas Bogor ini sangat cocok dan ideal ya ditanam di pematang sawah seperti ini karena memang eh kondisi tanah lalu kemudian kondisi pencahayaan matahari sangat cocok sekali dengan karakter pohon eh ataupun juga tanaman talas Bogor ini nah di sebagian atas sana juga eh terdapat beberapa titik tanaman talas ini ya karena tidak semua pematang sawah bisa ditanami talas Bogor juga karena posisi bentuknya yang eh tidak merata ya memang pematang sawah ini ada ada yang agak lebar ada yang sempit ya sehingga eh hanya di titik-titik tertentu saja yang memungkinkan ditanami oleh talas Bogor ini dan disini kebetulan sawahnya ini seperti tangga ya sehingga memang eh agak-agak eh sulit juga untuk menanam sesuatu ya karena posisinya seperti tangga nah namun disini ada seperti tangga yang ataupun juga spot sisa ya sisa pematang sawah yang dapat ditanami oleh tanaman talas Bogor ini nah selain untuk bisa menambah eh apa ya namanya menambah komoditas tanam di sawah ternyata ada fungsi lain dari tanaman talas ini nah fungsi lain tersebut adalah sebagai pengendali hama ya nah tanaman talas ini bisa berfungsi sebagai tanaman pengendali hama nah bagaimana teknisnya nah seperti ini ya setelah saya perhatikan dan saya amati secara seksama ternyata di sawah ini biasanya kan banyak belalang ya nah belalang hijau yang kecil-kecil itu Nah kalau dalam masa-masa awal penanaman padi biasanya belalang itu menyerang daun-daun padi yang masih muda atau di tempat-tempat penyemayan padi atau benih padi ya Nah kalau misalnya di pematang sawahnya ditanami oleh tanaman talas ini nah biasanya itu para pasukan belalang yang itu dia pindah ya kepada pohon talas ini atau tanaman talas ini nah sehingga tidak semua belalang mampir ke tanaman padi namun sebagian bisa mampir bermain dan makan dan lain sebagainya di pohon talas ini nah karena pohon talas ini yang dipanennya itu kan umbinya sehingga permasalahan pada daun talas yang diserang oleh belalang itu tidak terlalu menjadi masalah ya dibandingkan kalau si belalang itu menyerang pada daun padi nah itulah ya eh manfaat lain yang tidak terduga dari tanaman talas ini nah ini eh juga ada beberapa daun yang sudah apa ya namanya rompal ya ataupun juga bolong-bolong karena di makan belalang yang tersebut ya dan biasanya kalau misalnya malam hari itu ya kalau misalnya saya ngobor belalang biasanya di pohon-pohon talas seperti ini sering banyak sekali nempel belalang-belalang ya Nah itulah mungkin fungsi lain daripada tanaman talas yang ditanam pada eh pematang sawah ya selain untuk menghasilkan umbi ternyata bisa juga untuk mengendalikan hama belalang nah oke ya kawan-kawan itu saja video kali ini singkat saja tentang tanaman talas yang bisa dipungsikan sebagai pengendali hama belalang hijau ya mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk koreksinya silahkan ditulis di kolom komentar saja terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi